Halo guys, dalam video kali ini saya akan mencoba bikin sebuah part berbentuk spiral seperti obat nyamuk ya guys menggunakan aplikasi Autodesk Inventor Oke, langsung saja kita praktekan Pertama-tama saya akan bikin sebuah sketch dengan pandangan depan alias eje plane ya guys disini view-nya front ya kemudian langkah yang kedua saya menggunakan perintah line klik ujung sini sampai ke atas sebanyak, sorry ini mouse-nya gerak-gerak sendiri sebanyak 10 mili, kemudian enter langkah selanjutnya menggunakan line lagi ujung sini, ke kanan, 2 mili ya guys, baru enter kemudian saya menggunakan perintah recangel atau persegi tetapi saya memilih 2 point center ya guys klik ujung line ini, keser atur ukurannya menggunakan dimension panjang lebar yaitu 2 mili seperti ini, ini panjangnya 2 mili sedangkan lebarnya 2 mili ya guys kemudian saya akan menggunakan fillet kemudian saya menggunakan fillet supaya lebih bagus lagi isikan kolom menjadi 0,5 ya guys klik line ini, sama ini seperti ini ya guys nah setelah kayak gini, ini radiusnya adalah 0,5 mili sedangkan panjang lebarnya adalah 2 mili langkah selanjutnya pergi ke 3D model pergi ke menu coil disini profile pilih yang ini kemudian axis axis pilih yang ini arahnya nah ini kan arahnya ke atas coil size untuk pengaturannya tipe disini ada tipe pitch revolution, revolution height pitch and height dan spiral pilih spiral saja biar enak nah setelah kayak gini atur pitch nya berapa disini saya menggunakan pitch pitch 4 mili ya guys kemudian revolution banyaknya putaran ini ya guys revolution disini saya menggunakan 6 ya guys atau ya 6 saja baru oke nah ini bentuknya sudah menyerupai spiral atau obat nyamuk ya guys kemudian saya akan menambahkan ini fillet dengan ukuran 0,2 sorry nah 0,2 kemudian alfilet alron oke seperti ini ya guys nah ini bentuk spiralnya atau bentuk obat nyamuknya sudah jadi ya guys tinggal dikasih material terserah materialnya apa kalau obat nyamuk berarti apa ya guys saya kurang tahu sih guys materialnya obat nyamuk ya disini saya menggunakan baja saja ya disini still nah oke seperti ini guys bagaimana tutorial membuat part spiral tadi atau part obat nyamuk tadi jika ada kesulitan maupun pertanyaan silahkan komentar di bawah ini ya guys jangan lupa like subscribe dan share ya guys tekan loncengnya juga supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati sampai jumpa